Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di air official Untuk malam ini saya akan bahas tentang Argo Grab yang semakin Tidak masuk akal Nah ini salah satu contoh 4 km 14.000 Ini masih masuk akal Kenapa masih masuk akal Karena memang jaraknya Itu cukup lumayan 4 km Dan total pendapatan bersihnya adalah 14.000 Nah kalau kalian pakai tunai Itu biasanya bisa Dikasih harga Sekitar 20.000an atau 19.000 18.000 sampai 20.000 Nah Ini kan sesuai Tapi ada orderan Yang saya dapatkan Itu justru Sedikit membebani Menurut saya Pribadi Sebagai seorang driver Udah hampir 4 tahun Saya bergulat di dunia 4 sampai 5 tahun 5 tahun deh hampir 5 tahun Dikit lagi Di Grab driver Ternyata argonya ini memang Dari julu itu Cukup cukup Minim untuk Penaikannya Jadi kenaikannya itu Minim sekali Bahkan Yang saya rasanya adalah Potongan ini yang semakin besar Ya Jadi argonya Tidak masuk akal Kenapa Potongannya besar Argonya makin dikurangin Nah Mungkin argonya Stabil 10.400 10.800 Tetapi Jarak tempuhnya Ini dikurangin Makin Makin jauh Ya Apalagi dengan adanya Gojek Ya Gojek itu kan ada fitur Gocheng ya Yang di Gojek Kalau salah ya Menurut saya rumor ya Saya dengar seperti itu Ya mungkin Pihak aplikator dari Grab Juga ingin memberikan Harga yang murah Untuk para penumpang Tapi tanpa memikirkan Kondisi driver Ya Ditambah bensin yang makin mahal Terus ditambah Mungkin kota internet yang juga Makin mahal Ditambah operasional Yang kesehariannya mereka Yang makin mahal Seperti Ya makannya Rokonya Ataupun Yang lainnya Ini Menurut saya Memang sangat minim sekali Buat kita yang mengandalkan Penghasilan dari Grab driver saja ya Teman-teman Kita tetap bersyukur Kita tetap bersyukur Kita masih diberi Pekerjaan yang Mungkin kita Gak kepanasan Dalam artian Gak kepanasan Karena kita mengandalkan helm Terus kita gak capek Karena kita menggunakan motor Tetapi disini Ada hal yang Harusnya masuk akal Ya dengan kita Menggunakan motor Kita beratribut rapih Karena itu adalah Promosi berjalan Dengan Grab Dengan pihak aplikator Yang memberikan Hargo Yang menurut saya Sedikit Membenebani Para Driver Ya Mungkin ada driver juga ya bang Bersyukur Kita masih Diberikan Orderan Itu mungkin Yang masih gacur Alhamdulillah Tapi yang Seharinya mungkin 3-5 orderan Mereka belum Tutup operasionalnya Belum bensinnya Nah inilah Yang sangat-sangat Memprihatinkan Apalagi sekarang Banyak sekali Para penumpang itu kan Kalau non-tunai Jadi kalau non-tunai Itu kan biasanya Gak ada tip Tipnya jarang sekali Tapi kan kalau Tunai Biasanya di hargo 15 ribu Mereka bisa dikasih 17 ribu Yang 18 ribu Bisa dilempengin menjadi 20 ribu Tetapi dengan Sekarang dengan Argo yang Cukup minim Yang tidak Yang stabil Tapi dengan jarak Yang semakin jauh Ini yang membuat Para driver mungkin Makin Terpuruk Ya untuk Males Ataupun bahkan Mereka lebih males Mengambil orderan Dari grab driver Bahkan di tempat saya Saya lihatin Untuk orderan Orangnya Lebih banyak Ada maksim Ada gojek Ini grab kemana Bahkan tempat saya Onbit pun Tempat saya onbit pun Sekarang banyak sekali Yang berpindah Ke lain hati Artinya apa Ini mereka Sudah mengetahui Bahwa Grab ini Tidak memberikan promo Buat para Customer Dengan harga yang Customer ini Pengennya murah Tetapi kan Tidak bisa juga Untuk para driver Yang memaksakan Dengan harga murah Tetap ditarik Orderannya Dan mau Tidak mau Para driver Harus mengambil Orderan itu Karena kalau Cancel Performa menurun Dan bisa dibilang Orderannya Pakalan gaguh Ataupun anyep Tetapi kalau Diambil pun Mereka jadi Serba salah juga Banyak sekali Para driver Yang Curhat Mungkin seperti itu Dan apalagi nanti Ada rumor Bahwa Grab Akan memberikan Argo Yang negosiasi Sama halnya Seperti Indriver Indriver itu kan Seperti itu Argo Misalkan Jarak 3 km 10.000 Nah ini Customer Nego 9.000 Dan maka Driver yang Mengambil Orderan tersebut Adalah driver Yang akan Dipilih oleh Pihak aplikator Untuk menjemput Penumpang tersebut Mudah-mudahan Nego ini Harus dipikirkan Lagi oleh Para Aplikator Dengan Mempertimbangkan Ke Para driver Mungkin itu saja Untuk malam ini Teman-teman Sekali lagi Saya ingin Tetap semangat Menjalani Pekerjaan kalian Sebagai Grab driver Mudah-mudahan Ada pekerjaan Yang lain Ada rezeki Yang lain Yang kita Gak pernah Sangka Sebelumnya Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh